Jika kita ingin dimuliakan dunia kita, dan jika kita ingin dimuliakan akhirat kita, dan dimudahkan urusan-urusan kita agar mendapatkan solusi dari Allah SWT, maka lakukanlah sholat tahajud. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, sholat tahajud disini salah satu alternatif sebuah jembatan kita untuk menghubungkan kita kepada sang buncipta. Di mana, disitu hati kita dalam kondisi hening, dan kondisi kita penuh dengan kedamaian. Nah, sekarang apa hubungannya sholat tahajud ini dengan sebuah energi teman-temanku semua? Nah, sholat tahajud ini dapat meningkatkan energi yang powerful teman-temanku. Di dalam sholat tahajud ini dapat menambah aura positif dalam diri kita. Nah, seperti apakah hal itu teman-teman? Di dalam hati kita akan dipenuhi dengan nur-nur ilahi teman-teman. Di sana banyak sekali pengetahuan-pengetahuan dan di dalam hati kita akan terasa tenang dan damai teman-teman. Dan juga akan diberikan sebuah ketajaman, ketajaman mata hati dan ketajaman batin teman-teman. Nah, inilah keistimewaan yang Allah berikan di dalam sholat tahajud teman-teman. Nah, sekarang ada beberapa hal yang dapat menarik sebuah rezeki teman-teman. Yang salah satunya adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kebersihan hati atau kebersihan batin. Nah, kesemuanya ini dapat terisi di dalam sholat tahajud teman-teman. Jadi, sholat tahajud ini adalah sholat yang sangat istimewa sekali untuk meningkatkan energi kita agar powerful teman-teman. Di sini juga ada limpahan-limpahan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada ridonya Allah teman-teman sekalian. Jadi, jika kita ingin dimuliakan dunia kita, jika kita ingin dimuliakan akhirat kita, dan dimudahkan segala urusan-urusan kita agar mendapatkan solusi dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ketenangan hati dan batin, diberikan kebahagiaan, dan diberikan ilmu-ilmu yang rahasia dari Allah, maka lakukanlah sholat tahajud ini teman-teman. Sebagai lambang cinta kita kepada Allah, dan sebagai lambang cinta kita kepada Rasulullah s.a.w. Insya Allah, kalau kita menjalankan ini sesuai dengan perintah dan anjurannya, maka Allah akan mudahkan urusan kita, dan Allah akan pelebar pintu risiko kita. Allah akan menundukkan semua isi semesta ini untuk hamba-hamba yang dicintainya. Jadi, teman-teman ku semuanya, bahwa sesungguhnya, keutamaan dan keistimewaan sholat tahajud ini teramat agung dan begitu besar, sehingga tidak mampu untuk dikatakan dan ditulis, teman-teman ku. Yang kami uraikan, yang kami terangkan di sini, cuma sebutir debunya, teman-teman ku semua. Jadi, kalau kita mengatakan fadilah, keutamaan dan keistimewaan sholat tahajud ini, maka sesungguhnya adalah keistimewaannya begitu besar dan begitu agung, teman-teman ku semua. Dan keagungan ini masih sangat rahasia, teman-teman ku semua. Apa yang kami uraikan dalam video ini tentang sholat tahajud, cuma sebatas segelintir debunya saja, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin mengetahui seberapa besar keutamaan dan keistimewaan sholat tahajud, teman-teman bisa mengamalkannya sendiri. Jadi, disitulah teman-teman bisa mengerti sendiri, bisa tahu manfaat yang begitu besar. Karena yang bisa merasakan besar dan tidaknya fadilah sholat tahajud ketika dilakukan dan dipraktikan, teman-teman. Terlebih, tujuannya adalah semata-mata cinta kita kepada Allah. Baiklah, teman-teman ku, semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.